Api unggun Bagaimana cara membuat efek api pada Open Tunes? Silahkan simak video ini sampai selesai Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya Baik, disini kita akan mulai dengan membuat tumpukan kayu Sekreatifnya teman-teman saja Kita ganti warnanya dengan agak coklat sedikit Oke, sudah selesai untuk kayunya Biar tidak terotak atik lagi, kita group saja Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan apinya Kita mungkin cukup membuat 4 frame saja ya Oke, untuk apinya bebas ya kreatifnya kita masing-masing teman-teman ya Untuk warnanya kita ganti merah Set warna satu lagi Kita akan membuat bagian dalamnya Di frame berikutnya kita akan membuat Kita duplikat saja yang di atas Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, setelah jadi ya gambarnya untuk 4 frame kita sudah membuat Membuatkan gambar dengan pose atau posisi apinya yang berbeda-beda ya Seperti ini kita buat sendiri Seperti ini, 1, 2, 3, 4 Tapi ketika kita play, komparan apinya terlalu cepat Sehingga kita perlu menambahkan space atau jarak antar frame yang ada gambarnya Caranya kita blok Kemudian kita klik kanan Kemudian disini ada menu reframe Kita akan coba di 4 frame Apakah terlalu lambat? Kita coba ya Tidak terlalu lambat Jadi bisa kita gunakan Kemudian untuk kayunya juga kita perpanjang Sampai ke frame 16 ya Oke selanjutnya Disini kita akan menambahkan efek bloom Caranya Kita masuk ke schematic Kemudian kita tambahkan disini new effect Dan kita cari di menu light belum iwah Kemudian di insert Nah belum iwah ini Kita cek kolom 2 Apinya ada di kolom 2 Jadi yang akan kita berikan efek pijar atau sinar itu kolom 2 Jadi kita rapikan dulu Oke biar terlihat ya Kita tarik dari kolom 2 nya kita masukkan ke bloom Kemudian bloom nya kita tarik ke exit Nah seperti ini Oke untuk posisinya seperti itu teman-teman Kemudian kita akan melakukan proses editing Atau penyesuaian efek Dengan cara double klik di bloom iwah nya ini Dan untuk melihat langsung efeknya ini Kita bisa klik di preview Render preview ya Ini kita setting Sesuaikan dengan kebutuhan kita Seberapa kita akan memberikan efek cahaya disini Kemudian kita preview Nah ini kira-kira hasilnya Jadi efek ini baru akan terkesan Benar-benar terlihat itu ketika kita Play dengan background yang gelap Oke untuk mencobanya kita akan tambahkan background gelap di belakang Nah untuk lebih bagusnya lagi Itu teman-teman bisa membuat gambar dengan lebih detail lagi ya Dan untuk pengaturan pencahayaan atau efek yang ditimbulkan oleh api ini Bisa disesuaikan dengan membuka kolom skematik tadi Dan diedit pada bagian bloom nya ya Bloom iwah nya ini disetting aja Diatur Sedemikian lupa sesuai dengan kebutuhan Oke Oke sampai disini jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe dan di share videonya kepada teman-teman yang lain Supaya lebih bermanfaat Oke begitu teman-teman untuk pembahasan materi Membuat efek api unggun di Papan Tunes Dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih